Terima kasih yang masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Bapak Gembong Swito, Direktur Edukasi dan Investasi Samology. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita akan saksikan terlebih dahulu salam-salam pilihan pagi hari ini dari Pak Gembong. Di antaranya adalah ada MDKA dengan rekomendasi buy, dengan support di 2200 dan resesasi di 2500. Kemudian setelah MDKA ada BBCA dengan rekomendasi buy, level support di 9300, resesasi 9550. BBRI, rekomendasi buy, dengan support di 4150, resesasi di 4500, kemudian juga ada HARUM dengan rekomendasi buy, juga sama ya. Dengan support di 1070 dan resesasi di 1300. Pak Gembong, mungkin Anda dapat sampaikan lebih lanjut terkait dengan analisis MDKA seperti apa? Oke, kalau kita bicara MDKA, basisnya adalah dari sisi komoditi. Nah, komoditi yang paling utama dari sisi emas. Nah, apa yang menarik dari sisi emas ini adalah satu dari sisi global sendiri, harga emas saat ini itu terus menguat di 2360 saat ini. Kenapa? Karena satu konflik dari Timur Tengah itu belum meledah, bahkan juga akan terus menguat, apalagi rencana Israel serang Libanon. Jadi, bukan hanya Israel, Palestina atau Hamas, tetapi sekarang Israel sama ini, posisi dari Libanon sendiri. Jadi, artinya konflik itu akan semakin meluas. Itu yang pertama. Yang terus yang kedua, dari sisi kondisi dari global sendiri, ya terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi sendiri, uncertain. Jadi, otomatis itu akan menaikkan dari sisi harga komoditi emas terutama. Nah, MDKA salah satu yang produksi dari emas. Memang K1 mereka negatif, artinya secara keuangannya cukup jelek, tetapi itu sudah selesai. Ya tentunya kalau kita banding nanti rilis K2, otomatis dia akan lebih baik lagi dibanding dengan K1 ataupun tahun kemarin. Itu yang pertama dari sisi MDKA. Baik, baik. Dibandingkan dengan peers-nya, Pak Gembong untuk MDKA sendiri, valuasinya seperti apa? Apakah memang dinilai cukup menarik harganya begitu dan juga secara potensi akan menarik ke depan sehingga Anda rekomendasi kan baik ataupun bisa masuk ke MDKA? Betul. Secara valuasi, kalau kita bicara MDKA sendiri, konsensus analisis menyatakan rata-rata di 2700 sampai 2800 secara fundamental. Tetapi bicara market, selain fundamental juga ada faktor teknikal. Memang saat ini masih downtrend, terus yang kedua dari sisi flow investor asin juga belum terlalu banyak di sana. Tetapi kita melihat valuasinya cukup atraktif dibanding dengan peers-nya. Misalnya contoh dengan Antam atau PSAB, kita lebih memilih untuk dari sisi MDKA. Baik, dari harga sendiri untuk MDKA sudah melemah 1 bulan 19,01 persen dan 1 mingguan sudah melemah 3,36 persen. Level terakhir ada di level 2300, tunggu ke level 2200, level support yang Anda rekomendasikan ya. Atau mungkin melihat potensi yang kemudian menarik ke depan, level sekarang 2300 juga bisa masuk, Pak Gembong. Yes, betul. Nah, kalau sekarang itu lebih tepatnya ya... Cicil beli ya? Atau gimana? Beli, cicil beli. Atau kondisi memanfaatkan momentum saat ini dengan adanya kenaikan dari sisi harga mass spot, itu biasanya sek emiten juga akan terdampak sisi positifnya. Baik, dari MDKA kita ke BBCA. Seperti apa analisis selengkapnya, Pak Gembong? Oke, dari sisi BCA, perbankan. Kita ambil dua perbankan yang paling utama. Pertama dari sisi BBCA, BBCA sendiri sudah ada mulai inflow asing. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, karena memang dua bulan terakhir rata-rata masih outflow. Nah, sekarang sudah mulai inflow kemarin, ya BBCA sudah masuk. Terus yang kedua dari sisi kebijakan Bank Setra Indonesia menahan suku bunga, ini harusnya baik untuk perbankan. Karena ya dengan menahan suku bunga, ya akan berdampak terkait dengan strategiknya dari sisi penyeluruhan setor kredit ya. Dan itu kalau kita di BBCA, level buy kita masih di level 9.370 sampai 1.400 dengan target 9.550 sampai 9.600. Stop loss-nya di 9.300. Oke, jadi untuk BBCA level target sudah di 9.400an ya? Ya. Ada analisis tambahan terkait BBCA, Pak Gembong? Silahkan. Lebih banyak dari sisi influencing. Jadi kalau sisi level technical masih trendnya masih naik. Terus yang kedua dari sisi influencing sudah mulai masuk dan sentimen bahwa dengan kenaik, memuertankan suku bunga, kita akan sangat baik untuk dari sisi perbankan. Harusnya ini masih akan sisi positif dan itu akan mempertahankan. Untuk BBCA sendiri sering dijadikan tujuan untuk asing kemudian bisa masuk begitu ya. Dan mencatatkan net sale. Dari BBCA kita ke BBRI, Pak Gembong silahkan. Oke, kalau dari sisi BBRI, ini yang menjadi menarik dan banyak menjadi ulasan. Kalau dari sisi BBRI, kemarin tidak menembus di support kuatnya secara psikologis di 4.000. Secara trend, ini memang downtrend. Dan secara analisis transaksi, foreign flow ini hampir 2 bulan terakhir setiap bulan, setiap hari itu dilakukan net sales asing. Nah, ini momentum kalau di sisi valuasi fundamental, harga BRI saat ini itu sudah undervalue banget. Rata-rata secara konsensus kalau kita bicara fundamental, itu di kisaran 6.000 sampai 6.200. Fundamental analis. Tetapi secara teknikal, itu masih downtrend. Karena investor asing 2 bulan terakhir setiap hari melakukan sell-off di BBRI. Nah, ini jadi momentum. Ketika dia tidak tembus di level support terkuatnya di 4.000, ditambah posisi bank sentralnya BI menahan suku bunga, ini secara teknikal valuasi cukup menarik. Hanya tinggal satu di BBRI ini, flow investor asing. Oke, secara valuasi ini memang masih murah seperti yang Anda tadi sampaikan begitu ya. Karena tadi valuasi wajarnya ada di level 6.000-an, betul Pak Gembong? Betul, secara fundamental. Oke, ini cukup jauh. Disparitasnya begitu ya, bisa dimanfaatkan. Secara target price sampai dengan akhir tahun BBRI, Anda proyeksikan ada di berapa Pak Gembong? Oke, harus lewat dari 5.000 dulu, sebelum kita bicara target di 5.500. Oke, baik. Itu tadi dia analisis untuk BBRI. Dari BBRI kita ke Harum. Seperti apa analisinya, Pak Gembong? Harum, kita bicara sektor commodity juga. Ya, Harum secara valuasi sudah cukup murah. Yang pertama, sekarang harganya di 1.100. Dan kemarin beberapa manajemen intinya itu melakukan pembelian. Buyback. Sama kayak BRI yang di level 4.300-an. Nah, Harum itu juga melakukan pembelian di level harga hari ini. Di 1.100-an. 1.100-an sampai 1.120. TP-nya itu kita bicara target price-nya di 1.300. Stop loss-nya di 1.070. Nah, Harum dari sisi sektoral itu ya, ibaratnya yang negatif-negatif itu sudah keluar semua. Ya, sudah terjadi price in. Dan penurunan harga sudah cukup dalam kalau kita bicara setahun ini. Dan ini momentum untuk technical rebound-nya. Ditambah dari faktor manajemen, terus nanti ke-2 laporan keuangan. Harusnya kalau dibandingkan ke-1 ataupun ke-1 tahun kemarin, itu harusnya lebih baik. Baik, untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, semuanya untuk menengah kepanjang atau bisa trading juga, Pak Gembong? Oke, saat ini itu trading. Tetapi kalau nanti secara evaluasi, hampir mauritas itu semuanya menarik. Jadi kalau bicara biasanya, kalau kami, oke targetnya trading dulu. Kalau misalnya nanti sudah profit, itu lakukan pengamanan profit dengan trading stop. Untuk jangka panjang, ini hold pun juga oke. Jangka pendek, tapi ketika bicara betul, secara fundamental cukup menarik. Tetapi kalau kita bicara trade, ya swing trade, itu cukup menarik juga. Oke, potensial upside-nya juga menarik untuk saham-saham yang tadi Anda rekomendasikan. Baik, Pak Gembong dan juga Pak Firda, kita akan dijedah sejenak, usah dijedah, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus. Dan kini kita akan simak pergerakan dari IHSG dari pembukaan C1 pukul 9 tadi hingga 9 lebih 5. Pemirsa sejauh ini, IHSG bergerak di zona hijau ya. Baik. Dan saham-saham yang masuklah jajaran top gainers, diantaranya, seperti Anda juga dapat saksikan di RTI, pemirsa ada BMRI, brand, BRPT, cuan, PTRO, MEDC, TEANS, ADMR, kemudian juga TAP Losers, ada SMGR, PTPS, United Tractors, kemudian SGR, PAMG, IPCC, PDPP, NICE, dan juga CAM. Baik, tadi dia data pembukaan dari IHSG, ataupun pembukaan atau pergerakan lah ya, di pagi hari ini, pasca pembukaan sesi 1, pukul 9 tadi. Baik, saya masih berbincang bersama Pak Gembong. Pak Gembong, kalau kita lihat dari sentimen global, yang nampaknya ini menjadi perhatian dari investor, apa saja untuk perdagangan di hari ini Pak Gembong? Oke, terkait dengan view dari investor, apa ya Haji, pertama dari sisi Amerika sendiri, bahwa dari sisi data-data Amerika, itu menunjukkan, misalnya contoh inflasi, inflasi masih di 3%, terus kebijakan dari bank sentral tersebut, ya tetap akan menahan suku bunga, tapi sudah ada tanda-tanda, minimal 1 kali diturunkan di tahun ini, tapi apakah itu September atau November, nanti akan kita bisa lihat. Itu yang pertama. Tapi yang paling terdekat ini adalah dari sisi, apakah sentimen Timur Tengah itu menjadi driver dari sisi market sendiri? Ya kenapa? Karena memang itu sudah ada tanda-tanda bahwa Israel akan serang dari sisi Lebanon. Jadi perluasan dari sisi konflik itu sendiri. Itu yang kita khawatirkan. Baik, yang juga dikhawatirkan adalah terkait dengan kesepakatan kerjasama militer antar Rusia dan juga Korea Utara, yang membuat Korea Selatan akan bergerak juga gitu ya, dengan sekutunya gitu. Ini, dan kemudian China juga sebetulnya tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Rusia dengan Korea Utara begitu. Nah ini terkait dengan hal ini, apakah juga kemudian menjadi concern juga di pelaku pasar, Pak Gembong, dan kira-kira implikasinya terhadap beberapa sektor tertentu seperti apa? Betul. Jadi dengan ada kondisi uncertainty global, maka beberapa sektor tertentu yang related dengan misalnya safe haven, contoh ya terkait dengan emas, minyak, dan turunannya, sektor energi, itu akan diuntungkan. Contoh seperti 2022, ketika ada konflik, Ukraina sama Rusia, begitu ada konflik itu kuas, maka ya sektor-sektor yang safe haven berbasisnya sektor energi, ya terutama dari sisi minyak, batu bar, gas, itu mengalami kenaikan. Nah, itu yang jadi sisi positifnya. Oke, artinya untuk sektor-sektor tadi, malah direkomendasikan untuk kemudian masuk begitu ya? Karena biasanya terjadi kenaikan dari harga komoditas, spesifikly tadi Anda bicara mengenai sektor energi. Spesifiknya soal saham-saham yang nampaknya cukup menarik, Pak Gembong, terkait dengan isu ini gitu. Mana yang menurut Anda cukup menarik untuk bisa masuk? Setelah valuasi harga juga masih murah gitu, dan potensi ke depan juga akan menarik pergerakannya. Oke, kalau dari sisi satu safe haven sendiri, dari sisi emas, maka pilihan kita jatuh di MDKA. Kenapa tidak antam? Karena dari sisi antam pun, kami sangat konsen terkait dengan sentimen-sentimen yang terkait dengan hukum. Jadi kita lebih memilih, oke, yang di luar terkait dengan sektor sentimen hukum, terutama dari sisi korupsi dan lainnya. Kita ambil di sisi yang swasta deh gitu kan, yang MDKA. Yang gimana itu, lebih terhindar dari sisi aspek hukumnya. Baik. Itu yang pertama dari sisi. Seluruh minyak. Seluruh minyak, ada dua pilihan sebenarnya. Kami dari Medco sama ELSA. Dua-duanya cukup menarik. Tapi kalau dari sisi atraktif, dari sisi evakuatif dan lainnya, Medco itu lebih menarik daripada ELSA. Baik. Pak Gembong, itu tadi dia beberapa anasis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk investor dalam melakukan strategi investasinya hari ini. Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda. Saya selalu sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah menonton.